Pemirsa salah satu dampak yang ditimbulkan cuaca panas yang terjadi saat ini adalah tidak maksimalnya produksi bibit ikan air tawar. Akibat dari menurunnya hasil produksi tersebut, pendapatan PAD BBIS mengalami penurunan. Dari 300 juta PAD yang ditargetkan, sampai bulan Oktober pemerintah provinsi hanya mampu mencapai 55% atau sekitar 150 juta rupiah lebih. Berdasarkan keterangan Kasubak TU Balai Benih Ikan Sentral NTB, Mega Minarni, pada tahun ini jumlah PAD BBIS yang ditargetkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sebesar 300 juta rupiah. Dari data per bulan Oktober, capaian yang berhasil didapatkan masih di angka 55% atau sekitar 150 juta rupiah dari 5 BBIS yang dikelola oleh provinsi. Ia menegaskan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya pendapatan PAD di tahun ini, diantaranya karena berkurangnya penjualan produksi ikan, yang mana masalah ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti faktor cuaca yaitu panas yang berkepanjangan sehingga menyebabkan banyak bibit ikan yang mati. Dari pantauan petugas sejauh ini, ikan yang dibudidayakan di kolam tidak kuat menghadapi cuaca panas. Hal ini mengakibatkan beberapa BBIS mengurangi produksi bibit ikan, karena dikhawatirkan jikapun bibit ikan tersebut dilepas di kolam, maka nanti juga tidak akan bertahan lama karena suhu panas yang tinggi. Tidak hanya menyerang bibit ikan, beberapa indukan juga ikut mati akibat cuaca panas tahun ini. Selain faktor cuaca, daya beli masyarakat juga saat ini dikatakan sedikit menurun. Hal ini diakibatkan oleh tingginya harga pakan ikan. Selain itu, kehadiran supplier dari luar yang menawarkan bibit dan pakan dengan iming-iming bisa dibayar belakangan, juga dikatakan berpengaruh besar pada hasil penjualan yang ada di BBIS. Kondisi ini dinilai harus menjadi perhatian pemerintah untuk lebih maksimal dalam promosi produksi bibit ikan yang dihasilkan BBI Sentral. Mengapa pembeli tidak ada atau minim? Pertama karena kita tidak bisa menyalahkan cuaca ya. Karena di awal tahun kemarin itu kan akhir 2022 sampai dengan awal tahun 2023, itu kan curah hujan itu lumayan tinggi ya, lumayan lama dari penghujannya kemarin. Jadi umbungnya biasanya musim panas itu kering, sekarang itu masih berisi. Walaupun bersih air, kita mau tambahkan ikan pun ikannya tidak kuat, panas. Jadi ikannya mati. Nah kemudian terutama untuk teman-teman kita yang ada di BBI, Radi dan Matua, itu sekarang masih mengurangi produksi mereka karena mereka tidak berani. Mereka memproduksi, kemudian ditebar ke kolam, mati semua karena panas. Jadi daripada rugi seperti itu produksinya dikurangi. Bahkan bulan kemarin, bulan September bahkan tidak produksi sama sekali. Ditambahkan mega, dalam menghadapi kondisi cuaca saat ini, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan BBIS guna mengurangi suhu panas kolam ikan. Di antaranya dengan memindahkan ikan dari kolam yang satu ke kolam yang lain. Selain itu juga dengan menggunakan kincir air, alat tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah oksigen kolam serta mengurangi suhu panas yang ada pada kolam ikan. melaporkan.